Pemerintah Kota Samarinda tengah menggelar kegiatan Lomba Musabaka Tilawatil Quran di 10 Kecamatan Sekota Samarinda, seperti yang dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang beberapa hari kemarin, hingga penutupan pada Kamis malam tanggal 7 Maret tahun 2024. Kegiatan Lomba Musabaka Tilawatil Quran yang ke-26 di Kecamatan Sungai Kunjang, ditutup langsung camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Norbayah, dan didampingi oleh Lurah Karang Asam Ulu, yang juga sebagai tuan rumah pelaksanaan MTK tersebut. Adapun lokasi pelaksanaan penutupan MTK tingkat Kecamatan di Sungai Kunjang, terpusat di halaman Masjid Al-Asrah Darussalam, di Jalan Toku Umar Kelurahan Karang Asam Ulu, yang melibatkan tujuh kelurahan. Di antara kelurahan tersebut adalah, Kelurahan Loa Buah, Loa Bakung, Teluk Lerong Ulu, Lok Bahu, Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Karang Asam Ulu, yang juga keluar sebagai juara umum di Lomba MTK ke-26 tingkat Kecamatan Sungai Kunjang. Pelaksanaan kegiatan Lomba Musabaka Tilawatil Quran, merupakan suatu ajang atau festival keagamaan Islam di Indonesia, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali, yang diadakan mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional dan bahkan pada tingkat internasional. Selain itu, melalui Lomba MTK, juga menjadi ajang dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, dan sekaligus menambah penghayatan, pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan Camat Sungai Kunjang saat usai menutup Lomba MTK ke-26 di Kelurahan Karang Asam Ulu, ia katakan bahwa ajang MTK yang dilaksanakan merupakan bagian dari kelanjutan kegiatan MTK tingkat kota, dan provinsi, di mana kota Samarinda menjadi penyelenggara Lomba MTK tingkat provinsi dan nasional. Mudah-mudahan ini menjadi ajang berlatih mereka dan memahami isi kandungan Al-Quran, supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ke depannya Samarinda bisa menjadi kebetulan, Samarinda juga sebagai tuan rumah MTK di tingkat provinsi dan nasional. Jadi nanti ini adalah pembinaan-pembinaan supaya nanti ke depannya Samarinda bisa menjadi harapannya supaya masyarakat ini lebih lagi mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, bermoha sabah, kemudian juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senada juga disampaikan oleh Lurah Karang Asam Ulu, ia berharap dengan prestasi sebagai juara umum di tingkat kecamatan, hal ini bisa berlanjut di tingkat kota, dan kemudian mewakili kota Samarinda di tingkat provinsi. Alhamdulillah, acara ini telah sukses dilaksanakan dan juga banyak sekali korek-korek kita yang berprestasi dan meraih juara sehingga kita bisa menjadi juara umum. Dan juga ini berarti kita bisa mewakili Sungai Kunjang untuk mengikuti MTK di tingkat kota Samarinda. Dan juga semoga di tingkat kota Samarinda nanti kecamatan Sungai Kunjang bisa mereprestasi menjadi juara umum juga. Seperti itu, dan juga ini berkat kerjasama dari semua pihak di Kota Samulu, baik itu dari masyarakat, dan juga panitia, serta kemudian URT. Semuanya berpartisipasi dan berkontribusi untuk menyusahkan MTK ke-26 kecamatan Sungai Kunjang. Dari halaman Masjid Al-Asra Darussalam Samarinda, Penutupan Kegiatan Lomba Musabakatilawatil Quran Tingkat Kecamatan, Tim GATV, Amril dan Alif mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih.